Pihak Komando Daerah Militer Jayakarta atau Kodam Jaya mengomentari soal kaburnya seleb geram Rahel Feinnya saat menjalani karantina COVID-19 di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Rahel seharusnya tak bisa menjalani karantina gratis di Wisma tersebut, namun mestinya dikarantina berbayar di hotel yang telah disiapkan pemerintah. Dikutip dari Kompas.com pada Gamis 14 Oktober 2021, Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Herwan B.S. menjelaskan hanya tiga kategori warga negara Indonesia atau WNI yang bisa memakai fasilitas karantina gratis di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Hal ini sudah diatur dalam keputusan Kepala Satgas COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 pada tanggal 15 September 2021. Ketiga kategori tersebut diantaranya, Pertama, para pekerja mikran Indonesia yang kembali ke Indonesia dan menetap minimal 14 hari di Indonesia. Kedua, pelajar atau mahasiswa Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar dari luar negeri. Ketiga, pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas dari luar negeri. Untuk itu, Herwan mengatakan Rahel tidak berhak menerima fasilitas tersebut karena tidak termasuk dalam ketiga kategori itu. Diketahui Rahel mempunyai riwayat perjalanan dari luar negeri karena kepentingan bisnis. Rahel yang pulang dari New York, Amerika Serikat, harusnya menjalani karantina berbayar di hotel yang telah disiapkan pemerintah. Herwin menerangkan, Kodam Jaya terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini usai menjadi bahan perbincangan publik. Pemeriksaan dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Yakni dimulai dari bandara sampai dengan di RSDC Wisma Pademangan. Termasuk memeriksa tenaga sektor kesehatan, tenaga pengamanan, dan penyelenggara karantina lainnya. Hingga kini, pihaknya telah menemukan adanya dugaan tindakan non-prosedural oleh Oknum Anggota Pengamanan Bandara Suta berinisial FS. FS telah mengatur agar Rahel dapat menghindari prosedur pelaksanaan karantina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!